selamat siang kawan-kawan Kamis dini hari, pukul 3 dini hari, tanggal 27 Juni 2024 Nah, malam, Rabu malam, tanggal 26 Juni temuan tim di lapangan korban ditemani rekannya sempat bertemu dengan oknum aparat ya yang diduga pengelola tapak judi yang itu sebelumnya dia tulis dalam berita Nah, beritanya ini terbit pada Senin tanggal 22 Juni 2024 beritanya tentang perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan dia menyebut di sana dengan terang ada oknum aparat yang menjadi pengelola lapak judi tersebut Nah, terkait pemberitaan itu kami menduga salah satu penyebab dia mengalami rumahnya dibakar dan terjadilah satu keluarga meninggal di rumah itu dan tim turun ke lapangan menemukan, menemui rekan-rekan korban rekan-rekan korban di medianya, Triberata TV mulai dari atasan di redaksinya sampai rekan kerjanya yang di lapangan termasuk kepala biro di Triberata TV yang ada di Kabupaten Karo semuanya ditemui oleh tim pencari fakta yang melakukan investigasi dari tim KKJ KKJ Sumatera Utara dan kita juga menemui rekan-rekan dia yang lain sesama rekan-rekan LSM-nya di sana kemudian menemui tim ini menemui saksi-saksi kunci keluarga korban termasuk anak korban yang masih hidup ya jadi yang jadi korban meninggal dunia dalam kebakaran itu ada empat orang, tadi sudah dijelaskan ada Sampurna sebagai wartawan yang di Triberata TV lalu ada istrinya, ada anaknya usia 12 tahun dan cucunya usia 3 tahun nah keluarga-keluarganya yang lain sejumlah keluarganya yang lain telah kita temui dan hampir semuanya menyebutkan keterangan yang serupa bahwa sebelum kejadian itu korban menceritakan agak was-was dan ketakutan karena dicari-cari terkait berita yang telah dia terbitkan dan berita itu juga diposting di Facebooknya di akun pribadi Facebook si Sampurna ya nah kuat dugaan dari temuan tim di lapangan terkait itu dan sampai sekarang tim masih melakukan mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang terkait yang mengarah dengan kejadian dugaan pembunuhan pembakaran rumah tersebut yang menyebabkan yang mengakibatkan meninggalnya 4 orang dalam satu keluarga itu baik, jadi intinya adalah bahwa proses penyelidikan masih akan terus kita lakukan nah tentunya tadi ada pihak-pihak yang kita harapkan juga ikut melakukan penyelidikan dan mengusut kasus ini sehingga terang-beneran bagaimanapun alasan yang menjadi latar belakang dari jatuhnya korban ini tentu sangat kita sesalkan apalagi di situ yang bersangkutan dikenal sebagai wartawan yang tentu kami dari Dewan Press sangat mengharapkan agar wartawan dapat melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi jadi proses berlanjut dan tentu konsumsi persi yang ini kami sampaikan sebagai bentuk atas reaksi atas peristiwa ini sehingga menjadi satu kepedulian bersama khususnya malah kala memang yang ternyata nantinya terkait dengan berita yang telah almarhum publikasi itu saya kira jawabannya selamat menikmati selamat menikmati